Oke, selamat siang semuanya. Kita mulai ya untuk perkulian kita hari ini. Di minggu ke-9 ini kita akan belajar mengenai salah satu algoritma untuk menyelesaikan problem clustering. Jadi di awal perkulian dulu kita sudah membahas ada berbagai macam problem yang bisa kita selesaikan menggunakan algoritma machine learning. Kemarin kita sudah belajar menyelesaikan problem-problem regresi, terus klasifikasi. Dan kali ini kita akan membahas mengenai clustering. Dan clustering ini salah satu problem yang sering muncul di dunia nyata. Artinya adalah ada berbagai macam problem, baik itu di industri, di berbagai macam bidang itu, yang bisa kita selesaikan menggunakan algoritma-algoritma clustering. Di awal dulu kita sudah membahas mengenai problem supervised learning dan unsupervised. Supervised learning dan unsupervised learning. Kalau menurut Anda, kira-kira clustering ini masuk ke tipe supervised learning atau unsupervised? Unsupervised. Kenapa unsupervised? Tidak memerlukan label. Ya, betul ya. Jadi perbedaan yang mendasar mengenai problem clustering dengan klasifikasi atau regresi adalah data kita tidak memiliki label. Tidak memiliki output ya. Kalau di regresi kemarin labelnya berupa angka numerik, kalau di klasifikasi labelnya berupa kategori ya. Kalau di clustering ini datanya tidak ada labelnya. Ya, jadi data itu, observasi data kita hanya berupa atribut-atribut ya, kumpulan atribut-atribut. Dan tujuannya kita bukan memprediksi, bukan mengklasifikasikan data tersebut, tapi tujuannya adalah mengelompokkan. Jadi kata lain dari clustering itu adalah pengelompokan. Data itu kita lakukan pengelompokan menjadi kelompok-kelompok tertentu, yang mana data yang berada di kelompok yang sama itu memiliki kemiripan yang tinggi. Sedangkan data yang berada di dua kelompok yang berbeda harusnya memiliki kemiripan yang rendah, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya banyak ya, manfaatnya dari clustering ini. Salah satu contohnya adalah kalau kita ingin melakukan segmentasi, segmentasi data atau segmentasi pasar, market. Kalau Anda, mungkin kalau kita bisa contohkan misalnya di bidang marketing atau di bidang jual-beli, kalau kita punya data yang berisi histori penjualan pembelian dari customer kita, otomatis dari situ kita bisa menemukan pola-pola, pola-pola di dalam yang terjadi di customer kita, yang pola-pola pembelian dari customer kita. Atau paling mudah mungkin contohnya adalah kalau kita ingin, misalnya Anda pasti pernah membuka aplikasi-aplikasi layanan video berbayar kayak YouTube atau Netflix. Anda waktu melihat atau menggunakan aplikasi tersebut, entah itu untuk nonton video atau melihat musik, histori Anda akan tersimpan. Jadi histori itu sebetulnya, entah itu YouTube atau Netflix, pastinya dia menggunakan data histori Anda itu untuk melakukan segmentasi atau klastrik. Jadi Anda bisa jadi masuk ke kelompok yang mana, kelompok konsumen atau kelompok pengguna, user yang seperti apa. Tujuannya kalau kita punya kelompok-kelompok tertentu, jadi kalau kita ingin memberikan promo atau memberikan rekomendasi itu bisa lebih mudah. Si A ini masuk ke user yang suka nonton film horor. Berarti saya kasih rekomendasi yang film-film horor. Atau si B ini suka mendengarkan musik rock atau musik-musik jazz. Jadi lebih mudah bagi sebuah layanan untuk memberikan rekomendasi ke customer-nya. Itu salah satu contohnya. Atau contoh yang lain, kalau Anda mungkin pernah dengar waktu pandemi COVID, waktu tahun 2020-2021, dari data kasus pasien yang terkena COVID itu sebetulnya pemerintah atau WHO mungkin, atau Kementerian Kesehatan, Kemenkes, dia melakukan segmentasi. Segmentasi pasien COVID, dia masuk ke klaster yang mana. Bisa masuk klaster apa? Klaster sekolah, klaster tempat kerja, klaster perumahan. Jadi dari situ kita bisa membagi atau mengkelompokkan data kita. Biar kita bisa menganalisa dengan lebih mudah. Karena kalau kita sudah bisa mengklaster sebuah data itu, maka kita tahu pola atau pattern yang ada di data kita. Oke, ini seperti yang tadi saya jelaskan. Apa itu clustering? Clustering itu adalah sebuah task, sebuah pekerjaan untuk memporsioning atau mengelompokkan data-data yang tidak memiliki label. Jadi data itu, tiap atributnya kita sama ratakan. Semuanya memiliki atau mengandung nilai tertentu. Yang itu nanti kita gunakan untuk melihat kemiripan antara satu data dengan data yang lain. Jadi klaster itu apa? Klaster itu adalah sebuah grup yang berisi data yang mana tiap elemen yang ada di dalam grup tersebut memiliki kemiripan yang tinggi. Misalnya tadi pasien COVID yang klaster rumah tangga misalnya. Kemiripannya apa? Kemiripannya dia terkena di rumah. Atau klaster tempat kerja. Tempat kerja berarti orang-orang yang mobilitasnya tinggi. Atau mungkin orang-orang yang memiliki usia produktif. Usia produktif antara umur 25 atau 20 sampai umur 60. Itu adalah usia produktif. Di situ kita bisa cari kemiripannya. Biasanya orang-orang yang terkena COVID di klaster tempat kerja biasanya memiliki umur antara rentang 20, 30-an sampai 60-an. Dari situ kita bisa lihat tiap data poin, tiap data di dalam klaster itu pastinya memiliki kemiripan yang tinggi. Tujuannya apa? Tujuan klaster ini seperti yang saya jelaskan, agar kita bisa melihat pola dari data kita. Dan juga tujuan dari sisi algoritmanya. Bagaimana algoritma klaster yang bagus itu? Algoritma klaster yang bagus itu adalah algoritma yang bisa mengelompokkan data yang mana nanti satu kelompok dari data yang sudah kita klaster itu. Jadi tujuan dari algoritma klaster yang bagus itu adalah dia membentuk kelompok yang mana tiap kelompok itu berisi data yang mirip. Data yang similar. Dan dari data satu dengan data yang lain yang berada di kelompok yang berbeda, memiliki kemiripan yang rendah atau memiliki dissimilarity. Memiliki ketidakmiripan yang tinggi. Seperti itu. Nah nanti bagaimana caranya menilai algoritma klaster ini? Kalau di algoritma regresi atau algoritma klasifikasi, kita bisa menggunakan MAE atau MSE, atau bisa menggunakan akurasi, presisi, itu bisa kalau kita gunakan untuk menilai performa regresi atau klasifikasi. Tapi kalau klaster ini sedikit lebih kompleks untuk membuktikan apakah sebuah algoritma klaster itu memiliki performa yang bagus. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengevaluasinya. Ini adalah perbedaan dari sisi datanya. Data di klasifikasi sama klastering. Seperti yang tadi disebutkan oleh teman Anda, kalau di klasifikasi itu memiliki label. Kalau di klastering datanya, kita anggap tidak memiliki label. Semua data, semua atribut, kriteria itu kita jadikan sebagai nilai yang kita perhitungkan untuk menilai kemiripan antara dua data. Jadi nanti outputnya bukan berupa label, bukan berupa nilai, angka, numerik, tapi outputnya itu adalah sebuah kelompok grup. Jadi data ini masuk ke kelompok mana, data ini masuk ke kelompok mana, seperti itu. Dan ini ada beberapa aplikasi di dunia nyata, di bidang marketing, banking, insurance, di bidang publication, medicine, biology, sama digital image processing. Penerapan klastering ini banyak, bisa diberbagi bidang. Seperti yang tadi saya contohkan, kalau di bidang marketing tadi, untuk memberikan rekomendasi, di bidang perbankan, ini juga sangat krusial. Biasanya kita di bidang perbankan itu, klastering digunakan untuk mendeteksi fraud atau sebuah transaksi yang ilegal. Sebuah transaksi yang mencurigakan. Transaksi yang mencurigakan itu biasanya memiliki ketidakmiripan yang tinggi dengan transaksi-transaksi yang normal. Seperti itu. Contohnya, beberapa penelitian yang pernah saya lakukan itu, kalau di bank itu memiliki waktu untuk memberikan decision apakah seorang masyarakat itu diberikan kredit atau tidak. Misalnya untuk pengajuan kreditnya tanggal 10 Oktober, normalnya kalau untuk pengajuan kredit itu bisa di ACC minimal mungkin 2 minggu, 3 minggu. Tapi ada sebuah outlier, ini dalam waktu 3 jam sudah di ACC. Ini biasanya nasabahnya itu adalah ordal, orang dalam, atau dia melakukan kecurangan. Entah dari pihak nasabahnya atau pemangku kepentingan di bank tersebut. Biasanya kalau kita lihat transaksinya, punya transaksi, kita ada transaksinya, historinya ada kelihatan. Dari situ kita bisa hitung. Biasanya transaksi-transaksi yang memiliki ketidakmiripan yang tinggi atau berbeda dengan transaksi yang sudah pernah ada, itu kita bisa deteksi sebagai outlier. Karena sebetulnya goal dari class ring ini adalah menilai kemiripan dari data. Menilai kemiripan dari data. Dari kemiripan itu kita bisa mengelompokkan data itu menjadi beberapa kelompok tertentu. Biasanya kelompok-kelompok yang berisi data yang sedikit jumlahnya, itu bisa kita asumsikan dia adalah sebuah outlier atau fraud. Di bidang perbankan atau asuransi juga bisa. Atau di bidang publikasi, biasanya kita gunakan untuk mengkategorisasikan berita-berita atau artikel-artikel, artikel-artikel yang mirip. Itu biasanya kita bisa lakukan class ring sama seperti tadi. Kalau di Netflix atau YouTube biasanya, customer-customer yang memiliki kemiripan itu bisa kita rekomendasikan untuk melihat film-film yang sama genrenya. Di bidang medisin atau kesehatan, bisa juga kita gunakan untuk mengkarakterisasi behavior dari pasien. Biasanya pasien sakit jantung itu seperti apa? Behaviornya. Biasanya dia diikuti memiliki kolesterol yang tinggi. Itu kan biasanya kita bisa kategorisasikan. Jadi untuk penanganan orang pasien itu bisa menggunakan penanganan yang mirip, dari pasien yang mirip dengan penyakitnya dengan pasien tersebut. Atau di bidang biologi, bisa kita gunakan untuk mengkluster genetic markers. Ini saya juga kurang begitu paham. Di biologi ini gimana? Kalau digital image processing, mungkin Anda sudah pernah mengambil mata kuliahnya, DIP ya. Classroom ini bisa kita gunakan untuk melakukan segmentasi citra. Jadi memisahkan antara citra dengan objek ya. Objek pada sebuah image itu dengan backgroundnya. Jadi objek itu bisa kita ekstrak dengan menghilangkan background. Karena sebetulnya kalau di digital image processing itu, kita bisa gunakan image itu untuk klasifikasi ya, atau untuk mendeteksi objek ya. Atau untuk di bidang computer vision juga, kalau misalnya kita ingin memfokuskan sebuah objek di dalam sebuah citra itu, biasanya kita lakukan segmentasi dulu. Jadi image-image atau piksel-piksel yang tidak merepresentasikan objek tersebut, bisa kita hilangkan. Nah, ini adalah berbagai macam contoh algoritma clustering. Kita bisa bagi menjadi tiga, yaitu partition-based clustering, hierarchical clustering, dan density-based clustering. Nah, ini mengapa kita harus belajar yang k-means clustering dulu? Karena k-means clustering ini adalah algoritma clustering yang paling simple, yang membutuhkan computational cost yang rendah juga, dan dia bisa menyelesaikan problem-problem clustering yang simple juga. Nah, biasanya kalau mau belajar machine learning di clustering itu, biasanya kita belajar k-means dulu, karena ini yang paling mudah. Nanti kalau Anda ingin belajar yang lebih kompleks, Anda sudah pernah belajar k-means, terus kalau mau belajar yang lebih kompleks itu, ya lebih mudah juga nanti ya, untuk memahaminya. Itu mengapa kita menggunakan k-means clustering ini untuk sebagai algoritma awal untuk belajar problem-problem di clustering ini. Jadi, selain k-means, ada juga k-median, k-fazi, eh, fazi-se-means ya. K-means, k-median, sama fazi-se-means. Kalau di hierarchical clustering ada algoritma agglomeratif sama divisif ya. Sedangkan kalau di city-based ini kita ada DB scan. Nah, sebetulnya k-means clustering ini apakah powerful? Ya, jawabannya tergantung problem yang mau kita selesaikan. Tapi kalau kita bandingkan dengan algoritma clustering yang lain, contohnya DB scan ya, performannya jauh lebih bagus DB scan. Tapi tadi ya, sekali lagi, karena kita mau belajar yang lebih mudah, dari yang mudah dulu, jadi kita belajar yang k-means. Dan banyak sekali kekurangan dari k-means ini. Nanti kita coba lihat ya. Nah, setelah Anda tahu kekurangan dari k-means, nanti kita belajar DB scan. Karena DB scan ini, dia menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki algoritma k-means. Nah, di clustering ini nanti kita belajar dua part ya. Di week 8, eh, week 9, sama week 10. Week 10 nanti kita belajar yang DB scan. Week 9 ini kita belajar yang k-means clustering. Oke. Ini seperti yang tadi saya jelaskan, k-means clustering itu adalah algoritma yang paling simpel dan paling banyak digunakan di clustering ya. Dan k-means ini dia membagi data itu menjadi subset atau clustering yang non-overlack. Artinya adalah output dari sebuah k-means clustering ini adalah data dengan kelompok tertentu. Dan tidak mungkin ada data yang dia itu berada di dua clustering yang berbeda. Jadi satu data ya, pasti dia berada di satu clustering yang hanya berada di satu clustering saja. Dia nggak bisa masuk ke dua clustering. Ya itu juga sama dengan algoritma clustering yang lain ya. Semua algoritma clustering itu pasti outputnya adalah berupa group dan tiap data itu pasti dia masuk ke satu group. Dan elemen-elemen yang ada di dalam cluster itu memiliki kemiripan yang tinggi ya. Seperti yang nanti saya jelaskan. Dan elemen yang berada di cluster yang berbeda harusnya memiliki ketidakmiripan. dan kemins ini cara kerjanya dengan mencari cluster center yang merepresentasikan region dari cluster tersebut. Oke, jadi nanti tiap cluster itu memiliki cluster center. Cluster center itu yang paling merepresentasikan area dari cluster tersebut sendiri. Oke, ini kemins clustering tidak sulit. Jadi mungkin kita bisa selesaikan dengan lebih cepat karena algoritmanya simpel, tidak membutuhkan perhitungan yang rumit, tidak membutuhkan kalkulasi atau formulasi yang rumit seperti ANN kemarin. Jadi harusnya kita bisa selesaikan dengan lebih cepat ya, kemins clustering ini. Jadi kemins clustering ini yang Anda butuhkan hanyalah mengetahui konsep dari perhitungan means ya. Means itu apa? Average ya, atau rata-rata. Dan perhitungan distance. Distance seperti KNN ya. Kenapa kok distance? Karena sebetulnya kemins ini adalah algoritma clustering yang mencari kemiripan antar data. Nah, mencari kemiripan antar data itu biasanya kita gunakan formulasi distance atau jarak antara satu data dengan data yang lain. Formulasi jarak apa saja bisa menggunakan Euglidian Distance, bisa menggunakan Manhattan Distance atau Minkowski, dan sebagainya. Itu yang konsep dasar atau formulasi dasar dari algoritma kemins ini. Oke, yang ini seperti yang tadi saya jelaskan, elemen-elemen yang berada di kluster yang sama seharusnya dia memiliki kemiripan yang tinggi. Pertanyaan saya ini, kira-kira dia nilainya harusnya besar atau kecil? Yang ini. disk X1, X2. Menurut Anda, nilai disk ini harusnya nilainya kecil atau besar? Kecil. Karena dia menghitung distance X1 dan X2 yang berada di kluster yang sama. Atau kita sebut kluster merah. Kalau disk X5 dan X6 ini, kecil juga ya. Karena dia berada di satu kluster yang sama. Kalau disk C1, C2, C3. C2, C3 itu adalah kluster ini. Seharusnya, distance-nya tinggi atau rendah? Besar ya. Karena dia berbeda. Berbeda kluster ya. Kalau berbeda kluster, kok distance-nya kok tinggi? Berarti ya, algoritma kluster-nya nggak bagus ya. Performance-nya. Nggak bisa membedakan data itu mirip atau tidak. Kita lanjut lagi. Ini perhitungan similarity. Similarity measurement. Perhitungan similaritas antara dua poin atau dua data. Poin dalam artian ya. Poin di sini dalam artian adalah dua data. Dua observasi. X1 dan X2 adalah data kita. Setelah itu kita asumsikan X1 dan X2 itu memiliki dimensi N. N merepresentasikan jumlah atribut, jumlah kriteria dari data tersebut. Kalau misalnya pasien COVID tadi ya. Pasien COVID mungkin feature-feature-nya atau atributnya itu bisa jadi umur. Umur, terus jenis kelamin, terus tempat tinggal mungkin ya. Atau penyakit penyerta. Ininya kayak gitu. Jadi N itu adalah fitur-fiturnya. Tapi sebetulnya karena kita menggunakan perhitungan distance ya. Berarti datanya itu, atributnya itu harusnya bisa kita kalkulasikan. Bisa kita hitung, bisa kita bentuknya dalam bentuk numerik ya harusnya ya. Jadi kalau bentuknya bukan numerik, kita harus encode dulu ya. Seperti yang pernah kita jelaskan dulu ya. Apa namanya, waktu feature engineering di week kedua kita pernah belajar cara mengubah nilai kategorikal ke nilai numerik kan ya. Menggunakan encoding. Kalau datanya masih belum berupa angka ya, harus kita encoding dulu. Oke. Jadi X1 dan X2 itu adalah dua buah data. Kalau kita ingin mencari kemiripan antara X1 dan X2, kita bisa menggunakan salah satu perhitungan distance. Yaitu adalah Euclidean distance. Euclidean distance itu gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya mudah sekali. Kita tinggal cari ya. Atau kita tinggal kurangi antara tiap atribut. Atribut dari X1 dan X2. Ini merepresentasikan atribut ke I. Atribut ke I dari data ke satu dikurangi atribut ke I untuk data kedua. Kita kurangi, kita kuadratkan. Terus kita jumlahkan dengan perhitungan atribut yang lain di dua data tersebut. Perhitungan pengurangan atau gap antara data satu dan antara dua. Kita kuadratkan, terus kita jumlahkan. Kita bisa hitung menggunakan distance dari Euclidean ini. Atau bisa menggunakan Minkowski, Manhattan. Bisa kita coba-coba yang mana yang paling cocok. Tapi biasanya secara default, kalau kita menggunakan scikit-learn di Python itu, default value-nya untuk distance-nya adalah Euclidean. Oke, ini kalau kita memiliki data yang dimensinya hanya satu. Artinya hanya memiliki satu atribut. Contohnya umur ya. Umur customer satu itu, ini bukan 34, ini 54 harusnya ya. 54, ini harusnya 54 ya. Ini 50. Distance antara customer satu dan customer dua, ya kita tinggal kurangi saja. 54, dikurangi 50. Hasilnya 4, kita kuadratkan. Hasilnya 16, terus kita akarkan lagi. 4 ya. Tapi bagaimana jika datanya itu dua dimensi, memiliki dua atribut ya. Ya sudah, kita kurangi 54, dikurangi 50, kita kuadratkan, ditambah 190, dikurangi 200, kita tambahkan, kita kuadratkan, kita jumlahkan, dan kita akarkan. Ini sama kayak menghitung nilai itu ya. Nilai, apa namanya, Pitagoras gitu ya. Untuk mencari jarak kan, sebenarnya yang kita cari jarak antara dua poin itu, jarak ininya ya. Ininya. Ini kan ya. Untuk mencari ini kan ya, X1 dikurangi, X11 dikurangi X21 kuadrat, X22 dikurangi X21 kuadrat gitu kan ya. Oke ya, ini yang mau kita hitung itunya. Kalau tiga dimensi, ya sama saja. Kita tinggal jumlahkan saja. Nah ini pertanyaan saya, apakah di algoritma clustering ini kita butuh tahapan preprocessing untuk scaling? Oh ya, scaling itu kita mengubah data itu menjadi range tertentu kan ya. Di clustering ini butuh nggak scaling? Menurut Anda. Kalau di contoh ini, ini pakai scaling nggak? Nggak pakai ya? Nggak pakai. Kalau menurut Anda, butuh nggak? Betul ya. Kan contohnya kayak gini. Misalnya, income sama education. Income-nya bedanya 10. Anggap saja itu income-nya dalam US dollar ya. 190 dollar itu kecil. 190 dollar sama 200 dollar. Bedanya cuma 10 dollar. Itu kecil. Kalau gajinya 190 dollar sama 200 dollar, itu kita anggap kecil. Tapi kalau education, 3 dengan 8. 3 sama 8 itu bedanya cuma 5. Tapi kita asumsikan education itu kita mulai dari TK. TK, SD, SMP. Yang 3 itu SMP. Yang 8, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. S1, S2, S3. S3 profesor. Profesor sama SMP jauh sekali bedanya. Nah, ini karena kita enggak scaling. Kalau kita scaling, entah itu pakai minimax scalar atau pakai standard scalar, ya harusnya tiap atribut itu bakalan memiliki range yang sama. Sehingga nanti perhitungan distance-nya itu bisa representatif ya. Oke. Ini kita skip dulu. Kita butuh break. Jadi seperti biasa, kita break 5 menit. Ini ada pembahasan mengenai optimisasi atau ini tahapan untuk chemis. Ini saya break dulu. Nanti kita lanjut lagi pukul 13.35 ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke. Kita lanjut ya. Kita akan membahas cara kerja dari algoritma chemis clustering. Sebetulnya di slide sebelumnya, ini ada teknik optimasi. Optimasi untuk algoritma chemis clustering. Tapi kita skip dulu. Karena kita akan lebih mudah memahami teknik optimasi itu setelah kita tahu cara kerja dari chemis. Seperti itu kan ya. Jadi, ini kita skip dulu. Kita coba lihat bagaimana cara algoritma chemis clustering itu bekerja. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan jumlah klusternya. Jadi, kita harus tentukan dulu jumlah kluster yang ingin kita buat ya di dataset kita. Chemis clustering ini tidak bisa menentukan jumlah K secara otomatis ya. Nanti menentukan jumlah K-nya itu menggunakan teknik optimasi yang tadi saya sebutkan. Tapi, di awal ini kita asumsikan kita masih belum tahu caranya menentukan jumlah K-nya dan belum tahu cara optimasinya. jadi kita tentukan K-nya itu manual. Kalau misalnya kita ingin membentuk dua kluster ya kita tentukan K-nya itu dua. Kalau tiga kluster ya K-nya tiga dan seterusnya. Langkah yang kedua, kita tentukan secara random centroid dari kluster tersebut. Jadi, tiap kluster itu bakalan memiliki centroid. Centroid itu apa? Centroid itu adalah titik tengah dari kluster tersebut. Jadi, kalau klusternya bentuknya kayak lingkaran gitu ya. Jadi, centroidnya itu adalah nilai tengah dari kluster tersebut. Kalau kita memiliki data dua dimensi misalnya gini ya. Ini, ini datanya kita dua dimensi hanya ada X1 dan X2. Ya, berarti centroidnya yang ada titik merahnya ini centroid ya. Ini centroid, centroid, centroid ya. Jadi, dia nilai tengah dari kluster tersebut ya. Bagaimana cara menghitungnya nanti kita lihat ya. Centroid itu. Jadi, centroidnya di awal kita harus tentukan random juga ya. K-nya kita tentukan setelah itu nilai centroid dari K- tersebut kita random. Itu juga menjadi salah satu kekurangan dari K-Mins Clustering ini. Karena dia tidak bisa menentukan nilai centroid awal yang maksimal, yang optimal kan ya. Walaupun memang banyak penelitian yang meneliti untuk mengetahui ya. nilai awal yang paling optimal saat kita menentukan nilai centroidnya. Tapi kalau kita asumsikan ya, kita di sini nilai centroidnya itu kita random. Setelah itu kita hitung distance dari tiap data kita ya. Poin. Poin itu XI itu adalah data kita. Kita hitung distance XI itu dengan tiap centroid dari kluster kita. Menggunakan Ecclidian Distance ya. Dalam pasus ini. Nah setelah kita hitung distance-nya, misalnya kita menentukan K-nya itu tiga, berarti kita harus menghitung tiga distance dari tiap data point kita. Jadi data point ke-satu kita hitung distance-nya dengan centroid ke-satu, centroid ke-dua, dan centroid ke-tiga. Kita pilih yang nilai centroidnya itu nilai distance dengan centroid yang paling kecil, yang paling closest centroid ya. Poin ke-empat. Karena kalau data tersebut memiliki nilai distance yang kecil dengan centroid tertentu, berarti kita bisa asumsikan data tersebut masuk ke kluster tersebut, ke kluster centroid tersebut. Nah setelah itu kita hitung nilai cluster centroid-nya. Jadi nilai kluster centroid titik pusatnya tadi kita update, kita re-calculate dengan cara mencari nilai rata-rata dari tiap data point yang masuk ke kluster tersebut. Kita ulangi langkah ketiga sampai lima sampai centroid-nya itu tidak berubah lagi. Oke, akan lebih mudah kalau kita lihat visualisasinya. Jadi ini data kita, anggap saja kita punya dua atribut X1 dan X2. Kita tentukan nilai centroid-nya itu secara random, karena di sini kita tentukan nilai K-nya tiga misalnya. Jadi yang merah-merah ini adalah nilai centroid-nya. Kita letakkan random di awal itu. Oke, terus setelah ini ya, ini sudah langkah satu, dua sudah kita lakukan. Langkah ketiga kita hitung distancenya. Jadi dari tiap data ini, misalnya data tertentu ya, data ini, data ini misalnya. Ini kita hitung distancenya dengan centroid yang ini, kita hitung juga distancenya dengan centroid yang ini dan kita hitung distancenya dengan centroid yang ini. Harusnya, kalau kita lihat di sini, harusnya yang paling kecil kan ini ya, distancenya. Jadi, kita bisa assign bahwa data point ini adalah miliknya centroid ini. Dia akan masuk ke kluster yang centroidnya di sini. Ini kita lakukan juga untuk semua data, misalnya data yang ini. Kita juga hitung distancenya dengan ini, ini, dan ini ya. Eh, sorry. Ini, ini, dan ini ya. Kita hitung distancenya. Ini yang paling kedekatan ini. Begitu seterusnya. Setelah kita hitung distancenya, kita sudah masuk ke poin ke ini ya, poin ke tiga. Setelah kita kalkulasi distancenya yang paling rendah dari data point tertentu itu, maka data pointnya masuk ke kluster yang centroidnya paling dekat dengan dirinya. Langkah keempat, kita hitung ulang. Hitung, eh, langkah keempat sudah ya. Ini ya, kita kalkulasi, terus kita assign. Langkah kelima, kita hitung ulang posisi mu X-nya, centroidnya. Jadi, ini centroidnya pindah ke sini. Nah, pindah ke sini. Kenapa pindah ke sini? Karena asumsinya yang masuk ke poin ini ya. mana, sebentar. Anggap saja ini ya, ini, ini sebetulnya masuk ke centroid ini ya. Ini yang paling dekat asumsinya seperti itu. Untuk kluster yang pertama. Terus, ini kan kita punya berapa poin ya. Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Nah, ini kita hitung rata-ratanya. Kita hitung rata-ratanya. Min-nya dari tiap atributnya itu kita hitung rata-ratanya. Nah, ini pindah ke sini. Nah, ini pindah ke sini. Kalau kita lihat di slide berikutnya, dia bakal pindah ke sini. Pindah ke sini ya. Pindah ke sini kan ya. Pindah ke sini. Jadi, kita hitung ulang. Kalau yang ini, dia juga pindah ya. Yang kluster yang ini juga pindah sebetulnya. Tapi pindahnya enggak signifikan. Dia pindah geser dikit itu saja. Ini kita lakukan terus-menerus sampai dengan semua kluster itu centroidnya tidak berubah lagi. Nah, simpel ya cara kerjanya. Yang pertama, kita tentukan jumlah kanya dulu. Terus kita tentukan centroidnya, posisinya secara random. Kita hitung distance dari tiap data point dengan kluster centroidnya. Yang distance yang paling dekat, berarti kita masukkan data point itu ke kluster yang centroidnya paling dekat dengan data tersebut. terus kita hitung minnya. Kita update posisi dari centroidnya itu dengan menghitung nilai rata-rata dari tiap klusternya. Data point yang ada di dalam sebuah kluster. Terus kita lakukan proses itu berulang-ulang sampai dengan data pointnya itu tidak berubah lagi. Oke, nah ini pertanyaannya. Bagaimana cara menentukan nilai K yang paling optimal? Nah, ini kita coba kembali lagi ke slide berikutnya. Kita butuh perhitungan objektif function atau kita sebut sebagai labelnya itu atau formulasinya itu adalah J besar. Ini adalah nilai objektif function. Nah, objektif function ini gunanya untuk apa? Oke, kita lihat. Misalnya kita diberikan sejumlah K kluster ya. Given the number of kluster K. Jadi, kita tentukan jumlah klusternya berapa. terus kita punya data set training itu X1, X2, sampai dengan XM. Artinya data kita sebanyak M di data set kita. Terus kita tentukan, kita determine, tentukan indicator variable-nya. Kita memiliki nilai RIK. Apa itu RIK? RIK itu nilainya 0 atau 1. Kalau dia 1, berarti data point ke I itu masuk ke kluster K. Kan ada 2 indeks ya. RIK. Jadi, RIK itu I-nya sebanyak jumlah data point-nya, K-nya sebanyak jumlah klusternya. Gitu kan ya? Misalnya kita punya 100 data, terus punya 3 kluster. Berarti nilai RIK-nya ada 300. Karena tiap data point itu bakalan memiliki nilai RIK. Misalnya data point ke 1 masuk ke kluster ke 3. Berarti RI 3-nya 1, RI 2, sorry, data point ke 1 itu masuk ke kluster ke 3. Berarti R1-nya 1, R1-nya 0, R1-nya juga 0. Jadi, RIK itu dia kayak nilai itu ya, nilai yang hanya binari. Kalau 1 berarti dia I, data point ke I masuk ke kluster ke K. Gitu ya. Oke. Terus kita punya MIUK. MIUK itu adalah sentroid dari tiap klusternya. jadi MIUK ini pastinya sebanyak K. Karena kalau kita punya tiga kluster ya, otomatis sentroidnya juga tiga. Yang kita perlukan adalah meminimalisir nilai objective function ini. Karena sebetulnya gini, kita nanti akan secara berulang ya, kita akan mencoba semua nilai K. Misalnya nilai K1 memiliki objective function sekian, nilai K2 memiliki objective function sekian. Kita cari nilai objective function yang kecil. Karena semakin kecil nilai objective function-nya, maka semakin tepat kita menentukan K-nya. Tapi tidak seperti itu. Tidak semakin kecil, semakin baik. Jadi gini, saya coba terangkan dulu rumus J-nya ini. J itu adalah nilai objective function, yaitu adalah sum of square dari distance dari tiap XI, data point dengan centroid-nya, di tiap kluster yang dia assign. J itu perhitungannya adalah sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma K sama dengan 1 sampai dengan K, RIK dikali dari sum of square dari XI, data point dikurangi dengan nilai centroid-nya. Jadi, kalau kita lihat di sini, mungkin akan lebih mudah kalau kita lihat gambarnya ya. Jadi gini, gini ya, ini kan asumsinya seperti ini. kita punya 3 kluster di sini ya. Nah, ini klusternya. Ini klusternya ya. Ini kluster 1, ini kluster 2, dan ini kluster 3. Nilai objective function itu sebetulnya gampang saja. Kita hitung distance dari tiap point ya. Yang di sini kita hitung distance-nya ini berapa, ini berapa ya. Dari tiap point yang ada di sebuah kluster itu kita hitung distance-nya. Kita hitung semuanya, terus kita jumlah. Misalnya di sini kita punya nilai distance-nya 100. Terus ini yang kluster 2, distance-nya 99 misalnya. Setelah kita jumlahkan. Terus yang ketiga, distance-nya 89. ini kita jumlahkan. 100 tambah 99 tambah 89. Itu ketemu nilai C. Jadi dengan jumlah kluster K sama dengan 3 nilai C-nya itu 100, berapa ini? 199 tambah 89. Kita hitung. Berapa tadi? 100 tambah 99 98 tambah 288. Nah, seperti itu. Jadi nilai C-nya 288. Inti dari rumus C tadi, objective function seperti itu ya. Untuk menghitung objective function ya. Nilai objective ya. R, I, K nilainya kan 1. Kalau memang X, I ini masuk ke kluster K kan ya. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya, ini untuk menentukan jumlah K yang paling optimal untuk K-minc class ring ini, kita bisa menggunakan elbow method. Elbow method itu adalah salah satu metode yang populer untuk menentukan nilai optimal dari K. Jadi, caranya kita harus mencoba dari segala macam kemungkinan jumlah K ya. Kita coba K-nya 1, K-nya 2, sampai dengan 10 for example ya, contohnya. 1, 2, sampai 10 kita coba satu-satu. Kita calculate objective function J dari tiap K-nya itu. Jadi, misalnya K-nya 1, J-nya sekian, K-nya 2, J-nya sekian ya. Terus kita coba plottingkan K versus J. Jadi, K-nya ini sumbu Y-nya, J-nya ini sumbu X-nya, eh sorry, K-nya sumbu X-nya, J-nya sumbu Y-nya. Kita bisa men-select menentukan value dari K yang paling optimal itu di elbow-nya. Jadi, kalau kita lihat di sini, elbow itu siku ya, sebetulnya ya. Apa itu siku? Siku adalah nilai ya. Nilai siku itu kita lihat, kalau K-nya berada di posisi ketiga, kita lihat nilai sebelumnya. Kalau di K sama dengan 2, nilainya sekian. Kalau K4 nilainya sekian. Artinya adalah perbandingan dari nilai sebelumnya. K nilai sebelumnya itu signifikan. Perbandingannya itu ya, perbandingannya signifikan. Perubahannya signifikan. Tapi setelah itu, tidak signifikan perubahannya, perubahan nilai J-nya di K sama dengan 4. Jadi dia bisa diasumsikan nilai elbow itu adalah posisi elbow itu adalah posisi yang mana nilai sebelumnya itu perubahannya drastis, tapi sesudahnya perubahannya tidak drastis. Seperti kayak siku ya, atau atau lutut manusia gitu ya. Jadi, lutut itu kan bentuknya kayak siku gitu sebetulnya kan ya. Jadi elbow itu kayak nilai titik siku. Ini biasanya menurut beberapa penelitian, nilai elbow itu berada di posisi ini. Berarti nilai K sama dengan 3 itu adalah jumlah kluster yang optimal untuk data kita. Karena nilai J-nya, objective function-nya sebelumnya itu masih tinggi. Kan kita pengennya nilai objective function itu kan kecil ya. Nah ini masih tinggi, tapi setelah itu perubahannya tidak signifikan. Walaupun memang semakin kecil, tapi tidak signifikan. Tetap kita tentukan nilai K-nya itu 3. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu terkait dengan elbow atau objective function. Sebetulnya simpel ya untuk K-means clustering ini. Kita hitung distance setelah ketemu klusternya dengan jumlah kluster K tertentu. kita hitung objective function-nya. Objective function sebetulnya apa sih? Objective function itu sebenarnya kalau Anda lihat di rumusnya itu dia hanyalah penjumlahan dari tiap distance ya. Dari tiap data point yang sudah kita assign ke sebuah kluster. Kalau objective function-nya masih tinggi, berarti ya masih kurang optimal data apa namanya algoritma klustering kita. Kalau semakin kecil, semakin bagus. Tapi bukan berarti semakin kecil itu maka memang semakin banyak jumlah K-nya bakalan semakin kecil objective function-nya. Tapi sebetulnya kalau semakin banyak klusternya itu bisa jadi nanti jumlah K-nya itu sebanyak data point itu sendiri itu nggak optimal kan, nggak mungkin. Kita punya 100 data jumlah klusternya juga 100 ya. Sama saja kita nggak mengklusterkan apapun kan. Oleh karena itu jumlah kluster itu harusnya jauh lebih kecil dari jumlah data point yang kita miliki. seperti itu. Oke, kita break lagi 5 menit sampai pukul 1 ya. Setiap 30 menit kita break biar ada jeda gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung implementasikan saja algoritma chemins class ring ini di Jupyter Notebook atau Google Colab ya. Oke, saya siapkan dulu. Bentar. Oke, ini kita bikin bikin datanya itu manual ya. Data pakai Mac Blobs ya. Jadi datanya itu memiliki dimensi 2. Simple saja. jadi saya import dulu dari scikit-learn from scikit-learn.datasets ya. import Mac Blobs ya. Jadi Mac Blobs ini adalah library untuk membuat data point ya. Data point. Bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, tapi contohnya ini kita pakai yang 2 dimensi dulu. Kita import Macroatlib biar nanti bisa kita visualisasikan dengan mudah. Oke, terus kita tentukan X, Y. Jadi X-nya itu data feature-nya. Y-nya sebetulnya tidak perlu, tidak apa-apa. Tapi kalau kita lihat di sini Mac Blobs itu dia outputnya ada X sama Y. Tapi nanti yang kita pakai hanya X saja. Oke, Mac Blobs. Number of samples-nya. Misalnya kita punya sample itu sejumlah seribu ya. Seribu. Terus centers-nya. centers dari data kita, karena kita kan pengennya clustering ya. Jadi data kita kita asumsikan punya cluster tertentu biar nanti kelihatan clusternya. Kalau kita mau clustering itu kelihatan. Jadi centers-nya ini kita tentukan posisinya di 4,3 terus minus 2 minus 2, minus 2 minus 2, minus 2 dan 1,2. itu centers-nya. Terus number of features-nya. Karena data kita dua dimensi, kita asumsikan fiturnya hanya dua saja. X1 sama X2. Jadi number of features-nya 0,2 sama sama dengan 2. Terus cluster std. Oke, nanti saya jelaskan. Cluster std itu apa? Sama dengan 0,8. Ini biar jarak antara center itu dengan data point-nya itu bisa tidak terlalu mepet gitu ya. Ada kayak jaraknya gitu. Oke, nanti kita lihat. Terus kita tentukan random state-nya sama dengan 1 biar hasilnya sama. Kita pakai plt.scatter ya. Jadi plt.scatter itu kita gunakan untuk plotting data point-nya. Nah, sumbu X-nya itu adalah feature yang pertama. Sumbu Y-nya adalah feature yang kedua. Feature ke 0 sama ke 1 gitu ya. Terus size-nya kita tentukan 3 saja. Size dari data point-nya. Oke, kita kasih plt.xlabel ini ini untuk X-label-nya sama Y-label-nya terus kita show. Oke, nanti kita jelaskan apa itu cluster STD. Ini kita eksekusi dulu. Oke, ini data kita ya. Jadi cluster standar deviasi itu kalau kita kasih nilainya semakin kecil mendekati 0. Misalnya 0,3 ya. Dia bakalan semakin dekat dengan cluster centernya. Kalau begini ya gampang nanti clustering-nya kan gampang. Nggak ada yang overlap data kita. Jadi ini kita coba kasih nilai 0,8 itu biar nanti clustering-nya itu algoritma clustering-nya bisa sedikit lebih bekerja keras untuk meng-clusterkan. Oke, itu untuk data kita. Ini sudah kita buat datanya. Selanjutnya ini kita lakukan clustering-nya langsung ya. Kita import dari scikit-learn dot cluster import k-means ini ya. Kita import nampai juga untuk variable kita nanti kita bikin dalam bentuk nampai ya. Sama beberapa fungsi membutuhkan nampai nanti. Jadi ini kita import nampai terus kita tentukan objective function-nya. Jadi objective function-nya ini kita bikin variable j yang nilainya itu berupa empty list ya. List kosong. karena nanti nilai j ini bakalan lebih dari satu nilainya kan. Dia punya beberapa item yang menunjukkan nilai objective function dari beberapa cluster. Terus kita lakukan perulangan 4k in range 1,11. Artinya kita akan mencoba algoritma k-means ini dengan menentukan nilai k-nya itu mulai dari 1 sampai 10 ya. Oke. terus kita panggil k-means-nya kita bikin variable k-means yang mana dia akan memanggil fungsi k-means yang sudah kita import tadi ya. K-means dengan number of cluster-nya itu sama dengan k. Terus kita fitkan k-means.fit kita langsung terapkan di data kita tadi x ya. Ini. Terus kita perlu tahu centroids-nya jadi centroids itu adalah nilai mu-k-nya nilai yang nanti kita gunakan untuk menghitung objektif function-nya jadi centroids sama dengan k-means dot cluster underscore centers ini ya. Oke. Kita sudah dapat cluster center-nya jadi cluster center-nya ini bakalan sejumlah k-nya ya karena kan kalau kita punya 5K ya centroid-nya juga bakalan 5. Oke. Terus kita tentukan cluster. Jadi cluster itu adalah hasil clustering dari algoritma k-means-nya. Ini kan tadi kita fitkan dulu ya. Kita fitkan terus kita uji-cobakan. Jadi k-means.fit ini untuk melakukan itu ya melakukan proses training gitu ya. terus kita prediksi ke data X itu sendiri. Oke. Kita bikin variable J sama dengan 0. Ini untuk counter nanti ya. Untuk menampung nilai J-nya. Oke. Jadi cluster ini adalah itunya ya. Dia itu cluster-nya bakalan nilainya itu bakalan sebanyak nilai X. Kalau kita punya 1000 X ya. Tadi kan 1000 ya. Berarti cluster-nya bakalan 1000. Karena dia merupakan penanda ya. Penanda data ke 1 dia cluster-nya masuk ke cluster 0, 1, atau 2. Misalnya asumsinya nilai K-nya itu 3. Oke. Kita lakukan looping for E in range len X. Jadi ini kan tadi sebetulnya mengimplementasikan ini ya. Mengimplementasikan objective function ya. Jadi kita lakukan perulangan itu sebanyak n ya. Sebetulnya rumusnya kalau di coding itu di code-nya tidak sama persis dengan ini ya. Untuk menghitung objective function-nya. Kita lihat lagi ya. Jadi for E in range len X. Jadi kita lakukan perulangan sebanyak data kita yang ada di X ya. Ini kita ambil nilai centernya dulu. Jadi center sama dengan centroid. Oke. Nanti saya jelaskan. cluster E. Jadi center sama dengan ini untuk menentukan itu ya. Nilai nilai mu K-nya ya. Nilai mu K. Jadi ini kan kita looping sebanyak X ya. Jadi misalnya looping yang ke 0. E ke 0 itu dia akan melihat apakah data ke 0 itu dia masuknya ke cluster yang mana. Nah ini kan cluster gini ya. Kita panggil cluster di sini. Jadi misalnya data ke 0 cluster E ini untuk melihat data ke E itu masuk ke cluster mana. Kalau misalnya K-nya ada 3 berarti ada kemungkinan dia masuk ke K0 1 atau 2. Jadi cluster E itu untuk melihat data ke E itu masuk cluster mana. Terus kita masukkan ke indexingnya centroid agar tahu cluster ke 0 itu centroid nya berapa. Sebetulnya kita mau mencari nilai MIUK ini. Nilai MIUK ini kita cari. Jadi metodenya seperti itu. Kita cari data ke E itu masuk ke cluster mana. Setelah kita tahu masuk cluster mana. Cluster ini nilai centroid nya berapa. Sehingga kita bisa masukkan ke variable center. Di sini baru kita hitung nilai J nya. Nilai J itu pakai sigma tadi kada rumus nya. Jadi cluster di sini J plus sama dengan NP dot lin ALG dot norm. Nanti saya jelaskan ini kita kurangi nilai XI nilai data point ke I dengan center nya. Terus kita kuadratkan. Sebetulnya lin alt dot norm itu menghitung nilai normalisasi XI dikurangi MIUK ini masuk ke nilai normalisasi XI dikurangi MIUK. Makanya di sini kita panggilnya NP lin ALG dot norm XI kurangi center. Kita kuadratkan. Terus setelah looping di sini kita masukkan ke J. J dot append. Jadi kenapa kodot append? Karena kan kita loopingnya sebanyak K eh sorry sebanyak range sebanyak 10 ya 1 sampai 10. Jadi kita nanti simpen kalau K ke 0 kita masukkan J nya ke sini. K ke 1 kita masukkan J nya ke sini. sehingga nanti nilai J nya itu bakalan sebanyak K nya itu. Oke setelah itu kita plotting di sini PLT dot plot sumbu X nya adalah range 1 ke 11 karena nilai K nya kan mulai dari 1 sampai 10 ya. Terus sumbu Y nya itu J itu sendiri. Terus kita kasih marker dengan minus O seperti ini. Terus PLT dot X Tix kita kasih X Tix nya itu range 1,11 jadi X Tix nya itu sumbu X nya itu kita kasih X Tix kita kasih angka 1 sampai 10 Terus ini kita bisa copy saja X label sama Y label nya ini kita copy di sini PLT dot show ini kita ganti dengan ini adalah X label nya itu adalah K Y label nya itu J oke dot append append nya apa ini append nya J saya masukkan nah ini kita sudah bisa menggambarkan nilai relasi kita memvisualisasikan relasi antara K dengan nilai objektif function C nah ini kita bisa tentukan nilai elbow nya kan di 3 tadi mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan jadi ini kita tentukan K mince nya disini koma K sama dengan 1,11 jadi disini kita tidak perlu tambahkan number of cluster nya untuk nanti memvisualisasikan poin dari elbow nya oke terus kita lakukan fitting visualizer .fit dengan data x ya terus kita show kan .show nah ini kita bisa lihat elbow posisinya disini di K sama dengan 3 A K sama dengan 3 dengan nilai skor J nya itu 1254,861 oke ini sudah selanjutnya ini kita coba visualisasikan ya biar nanti hasilnya itu bisa kelihatan mana data point yang masuk ke cluster tertentu jadi ini kita bikin variable k-means lagi k-means sama dengan k-means dengan number of cluster karena kita sudah tahu bahwa number cluster nya yang paling bagus 3 jadi ini kita tentukan number of cluster nya itu sama dengan 3 terus kita fitzkan ke data kita x oke terus kita tentukan centroid nya centroid nya sama dengan k-means dot cluster centers ya terus cluster nya sama dengan k-means ya ini jadi cluster ini adalah menandakan data ke data point nya masuk ke cluster mana data point ke i misalnya masuk ke cluster mana chemist dot predict x seperti ini terus kita scatter ya sumbu x nya itu ya data yang pertama tadi koma attribute ke 0 sumbu y nya attribute ke 1 terus color nya itu adalah cluster nya ya jadi nanti yang data point itu bakalan memiliki warna yang berbeda-beda sesuai dengan cluster nya makanya disini color nya ini kita tandai dengan cluster itu sendiri jadi cluster ini dia akan melihat dari tiap data point x itu dia masuk ke cluster mana nah ini kita bisa gunakan attribute c sama dengan cluster agar kita bisa membedakan warna dari tiap data point itu dia masuk ke kategori atau cluster yang mana nah terus size nya kita samakan 3 ya oke terus kita scatter lagi disini yang kedua ini kita gunakan untuk meletakkan centroid nya jadi centroid nya kita ambil centroid ke dari semua centroid ya jadi centroid nya kan ada 3 harusnya ya ini kan 3 jadi dia centroid nya ada 3 kita kita letakkan centroid itu di set scatter jadi sumbu x nya itu adalah untuk nilai atribut ke 1 ke 0 untuk centroid yang pertama untuk semua centroid jadi kan ini centroid titik 2,0 berarti kita ambil letak dari tiap centroid itu sumbu x nya dengan memanggil titik 2,0 sumbu y nya sama ini kita copy paste aja dengan mengubah ini menjadi nilai 1 terus markernya kita kasih O saja markernya terus size nya kita kasih lebih besar biar kelihatan centroid nya color nya ini kita kasih red terus x label sama y label nya kita bisa copy atau disini ini oke ini kita copy kita paste disini oke nah ini kita bisa lihat kenapa kok beda pak ini harusnya kan warnanya ungu hijau sama kuning ini warnanya bisa berubah karena random karena argumen C ini random nilainya tapi ini sebetulnya ada data warnanya putih saya masih belum ketemu caranya gimana cara menentukan color nya nanti saya coba cari cara ini kayaknya ada perubahan versi matulatulip jadi sebelumnya kalau yang di slide itu bisa warnanya bisa otomatis warna ungu hijau sama kuning tapi disini dia warnanya abu-abu hitam sama putih tapi ini sebetulnya ada data pointnya nanti saya coba cari caranya belum ketemu oke ini untuk menampilkan hasil klasterisasinya mungkin kalau yang dijubit redbook mungkin bisa kelihatan oke jadi selanjutnya ini kita gunakan clustering untuk segmentasi image apa itu segmentasi image segmentasi image adalah metode yang digunakan untuk memisahkan sebuah objek dalam sebuah image dengan backgroundnya kalau Anda lihat disini objeknya adalah buah apel background mungkin ini adalah tekstur kayu dari meja sebetulnya untuk klasifikasi citra nanti kalau Anda belajar computer vision biasanya untuk klasifikasi citra itu kita harus lakukan preprocessing kita harus hilangkan background dari objek yang ada di image itu jadi ini objeknya disini kita mau klasifikasi yang mau kita klasifikasikan bukan backgroundnya bukan tekstur mejanya tapi objek apple karena pixel-pixel yang ada disini itu bisa jadi akan memengaruhi performance klasifikasi jadi disini kita akan coba lakukan segmentasi gambarnya gimana gambarnya saya kirim di google chat ya oke Terima kasih. Terima kasih. Upload dulu gambarnya. Oke, sudah saya upload. Langkah berikutnya kita coba terapkan metode segmentasi menggunakan Kmin Clustering. Yang harus kita lakukan di sini kita import CV2. Jadi CV2 itu adalah library OpenCV yang kita gunakan untuk Computer Vision. Salah satunya nanti di sini kita gunakan untuk membaca file image. Oke, import CV2, terus from escalern.cluster, import Kmin, seperti ini. Terus kita panggil, kita bikin variable EMQ untuk menampung image-nya, CV2.emread. Nah, ini kita panggil ap001.jpg ya. Bentar. Oke, sudah kita panggil. Nah, ini sebetulnya kalau kita menggunakan OpenCV ya, itu yang terbaca adalah pixel dengan urutan channel blue, green, sama red ya. Jadi, blue, green, sama red. Kalau di psychic image kan langsung enak RGB ya. Tapi kalau di OpenCV ini, kita urutannya adalah blue, green, sama red. Jadi, di sini kita panggil CV2.split.emg. Biar nanti channelnya itu bisa otomatis kebaca ya. Urutannya blue, green, sama red. Oke, terus di sini kita coba convert dari yang channelnya BGR ke RGB. Kita bikin variable EMG underscore RGB, sama dengan CV2.merge ya. .merge, kita ubah urutannya menjadi R, G, sama B. Oke ya. Oke, setelah kita convert, kita coba show dulu. Kita tampilkan image-nya. EMG RGB, yang kita tampilkan yang RGB. Kenapa kok RGB? karena kalau kita menggunakan matrotrip ya, dia hanya support image yang channelnya, urutannya adalah RGB. Terus kita show di sini. Oh, sebentar. Oh, K-K sama M-nya besar. Oke, ya ini versi matrotrip-nya juga nggak tahu. Mungkin ini agak beda juga ya. Ini yang tampil ada kayak garis-garisnya itu, jadi nggak masalah. Sama saja ya. Ini sebenarnya bisa kita setting, tapi nanti saja nggak masalah. Yang penting kita sudah bisa menampilkan image-nya dulu ya. Nah, ini sudah kita tampilkan. Oke, selanjutnya, kita convert image-nya ini yang semula RGB. Kita convert ke grayscale. Tapi dengan cara mengubahnya itu tidak langsung ke grayscale. Kita ubah ke HSV dulu. Karena metode pengubahan dari RGB ke grayscale ini menggunakan metode yang khusus ya, yaitu menggunakan channel HSV terlebih dahulu. Kita passingkan ke HSV terlebih dahulu. Use iteration value ya. Jadi dari RGB, kita ubah ke HSV. Use iteration value ya. Jadi di sini kita bikin variable imhsv sama dengan cv2.cvtcolor img, cv2.color underscore bgr2hsv. Jadi img-nya tadi yang semula adalah urutannya bgr. Yang kita pakai bukan img-rgb. Img-rgb ini hanya untuk menampilkan ke matprotlib saja. Jadi di sini kita masih pakai yang img yang urutannya bgr. Ini kita ubah ke HSV. Channelnya itu menjadi hue, saturation, dan value gitu ya. Terus sama kita bikin variable HSV untuk splitting datanya ya. Channelnya itu kita split. Cv itu split imhsv seperti ini. Kita coba show kan. imhsv. Terus kita coba show kan dulu. Dari tiap channelnya itu kita coba show kan. Yang H kita show di sini. Cmap sama dengan grey. Karena yang mau kita tampilkan hanya hue saja. Hue saja. H saja. Jadi kita harus pakai cmap sama dengan grey. Biar H ini nanti dia dikenali sebagai grayscale gitu ya. Oke, ini kita show dulu dulu. Oke. H, S, dan terakhir V ya. Terus di sini kita bikin variable grey. Grey itu caranya adalah dengan mengalihkan 0,7 dengan S ditambah 0,3 dengan V. Jadi mengubah dari RGB ke grey itu kita lewatkan ke channel HSV dulu. Setelah itu, setelah kita dapat channel HSV-nya untuk mengubah ke grayscale, kita kalikan 0,7 dengan nilai saturation-nya ditambah 0,3 dikali value-nya. Yang grey ini kita coba lakukan preprocessing lagi ya. Jadi mungkin nanti kalau yang belum mengambil mata kuliah DIP, tidak apa-apa ya. Ini sebetulnya di, di mana di digital image processing itu kita ada tahapan untuk preprocessing. untuk, istilahnya itu untuk memperbaiki kualitas sebuah image ya. Ini kita menggunakan Gaussian Blur. CV itu Gaussian Blur. Grey-nya ini kita passing-kan lagi di sini ya. Terus dengan ukuran kernel-nya 15,15, 0. Oke, nanti ini tidak perlu, tidak perlu dipahami, tidak apa-apa. Ini sebetulnya untuk itu ya, untuk preprocessing. Kita show-kan. Ini. Jadi ini ada 4 image seharusnya. Oh ini, plt.show-nya yang image yang ini belum ya. plt.emshow. Ini grey. Oke, jadi 4 ya. Gambarnya harusnya ada 4 ini. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini h-nya, nilai h-nya, ini saturation-nya, ini value-nya, ini nilai grey. Yang sudah kita lakukan preprocessing menggunakan Gaussian Blur ya. Oke, langkah terakhir ini kita uji coba untuk clustering-nya ya. Jadi di sini kita bikin variable X sama dengan grey.flatten. Kenapa kita flatten-nya, karena image ini sebetulnya kan dimensinya, ukurannya, shape-nya 500 sekian kali 500 sekian kan ya. Jadi dua dimensi dia, ada X sama Y-nya. Ini harus kita flatten-nya dulu. Kita jadikan variable dengan vektor ya, vektor. Jadi kita harus reshape dengan ukuran minus 1,1. Jadi ini kita jadikan vektor, image-nya itu. Karena k-means clustering ini dia hanya support menerima shape yang bentuknya vektor ya. Kalau kita punya matrix ya, kita harus ubah dulu ke vektor. Segini kita panggil k-means-nya, dengan number of clustering-nya itu sama dengan 2. Kenapa kok 2? Karena kita kan mau segmentasi. Pasti ada 2 cluster, yaitu objek itu sendiri dengan background-nya. Oke, terus kita fit-kan k-means.fit.x. Terus label-nya ini kita kasih ke means.predict ya. X, jadi nanti label-nya itu sesuai dengan ukuran X-nya ya. Jadi tiap pixel itu bakalan memiliki label. Dia masuk ke cluster ke-1 atau ke-2. Terus kita bikin variable bin. Bin itu adalah label yang kita reshape dengan ukuran image-nya ya. Ini bukan gray ya. Di sini harusnya bukan IMG gray ini. Ini bukan IM gray, tapi gray ya. Ini salah ketik ini ya. Harusnya gray kan. Jadi kita reshape bin-nya itu, kita ubah ukurannya menjadi sama dengan ukuran gambarnya. Biar nanti kita punya gambar yang hitam putih ya. Nanti kita coba lihat. Sebentar ya. Saya coba lanjutkan dulu di sini. Nah ini kita IM show dulu. PLN.IM show bin, cmap sama dengan gray. Oh, number of clusters-nya. Oh, kurang S ya. Bin label. Bentar. Bentar, saya coba cek dulu apakah ada yang. Oh ya ini. Gray.shape ya. Jadi kan sebetulnya ini adalah gambar hasil cluster-nya. Jadi pixel yang ada di sini dia masuk ke cluster ke-0 ya. Yang ada di sini dia masuk cluster ke-1. Oke ya. Jadi ini untuk cluster-nya. Terus selanjutnya ini. Ini kita terapkan di image kita yang asli. Jadi obc sama dengan cv2.merge. Nah kita merge dengan cara mengalihkan tiap channel itu dengan bin ya. R dikali bin, koma G dikali bin, dan B dikali bin ya. Jadi kalau dia masuk ke cluster 0 berarti dia dianggap sebagai background. Kalau kita kalikan dengan 0 berarti otomatis kan 1 nilainya ya. Terus kita show di sini. obc.plt.show Nah hasilnya seperti ini. Nah jadi ini kita sudah berhasil clustering ya. Kita hanya mendapatkan objek apelnya saja. Terima kasih telah menonton!